Halo semuanya, nama gue Tommy dan selamat datang di channel Tommy Pratama. Kali ini gue ada barang baru lagi yang bakalan gue review, yaitu Phantek MV01 Lavalier. Jadi Phantek MV01 Lavalier ini adalah sebuah mic clip-on yang harganya itu sekitar Rp50.000-an aja. Alasan gue beli mic clip-on kayak gini adalah karena belakangan ini gue lumayan sering bikin video yang outdoor ataupun berdiri dan gak duduk di desktop gue. Nah, karena mic ini yang gue pake sekarang, Phantek Leviosa ini udah dipasang di meja gue, jadinya agak susah juga untuk gue bawa-bawa kemana-mana. Jadi gue memutuskan untuk membeli adeknya si Phantek Leviosa ini, yaitu Phantek Lavalier MV01 ini. Nah, Phantek Lavalier ini adalah sebuah mic clip-on yang gak terlalu murah, tapi gak terlalu mahal juga. Kalau untuk dari proses unboxing sendiri, sebenernya dia proses simple. Cuma ada box dan ketika boxnya dibuka, itu langsung ketemu sama kayak pouch gitu. Jadi sekalian dapet pouchnya juga. Nah, pouchnya ini sistem resleting, jadi pas udah dibuka langsung ada tuh kabel mic-nya yang udah dipasangin pop filter. Di dalam boxnya sendiri juga ada kartu garansi dan petunjuk pemakaian. Jadi kalau misalnya kalian masih kurang ngerti cara pake mic-nya kayak gimana, silahkan aja dibaca petunjuk pemakaiannya. Nah, gue dulu pernah tuh beli mic clip-on 10 ribuan yang bener-bener murah banget, satunya cuma 10 ribu buat keperluan short movie gue waktu SMA. Cuma ternyata pas dipake waktu SMA gue syuting short movie itu, kan di clip disini nih, di baju para case-nya. Nah, itu setiap dia gerak atau ada pergerakan sedikit pun bakal ada suara keresek-keresek kayak noise gitu. Jadi setiap ada pergerakan itu bakal ada suara keresek-keresek. Nah, hal itu yang gue harapin gak bakal terjadi di fun tech lavalier ini. Untuk mic-nya sendiri, dia ini sistemnya omnidirectional. Jadi yang bisa gue asumsikan dari mic ini adalah dia bakalan ngerekam semua suara yang masuk ke dalam mic itu secara gak multidirectional. Suaranya itu gak datang dari berbagai macam arah. Jadi cuma ada satu lubang yang menerima segala macam sumber suara. Untuk kabelnya sendiri, dia pake sistem jack 3.5mm. Jadinya bisa dipasangin di HP, di laptop, di komputer, bahkan di kamera sekalipun. Jadi kalau misalnya buat kalian yang suka ngerekam-rekam dan pengen suara atau audio quality yang jauh lebih bagus dibanding kayak pake kamera mic doang. Dan gak mau spend uang yang terlalu banyak, coba aja beli fun tech lavalier ini. Nah, yang menurut gue paling menarik dari mic ini adalah dia itu noise reduction yang katanya udah bisa mencapai 55dB. Jadi mungkin hal itu yang akan mencegah nanti kalau misalnya gue pasangin di sini itu akan ada suara keresek-keresek gitu. Gak kayak mic clip-on murahan yang pernah gue punya dulu. Jadi seharusnya kalau misalnya gue clip di sini dan gue gerak-gerak kayak gitu, itu nanti gak bakal ada suara keresek-keresek. Atau kalau pun ada, dia gak akan terlalu signifikan dan bisa di edit out di software audio editing kayak Audacity. Sebenernya udah gak ada banyak-banyak lagi yang bisa gue sebutin tentang mic ini. Sebenernya ini mic clip-on yang biasa aja, tapi gue liat di internet itu testimoni orang-orang tentang fan tech lavalier ini tuh bagus-bagus. Jadi gue tertarik banget untuk nyoba sendiri demi keperluan gue sendiri gitu. Jadi daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita ke mic test-nya. Jadi nanti bakalan ada perbandingan pake mic ini sama pake mic fan tech lavalier. Cek 1, cek 1, 2, 3. Ini adalah suara yang direkam oleh mic fan tech leviosa yang gue punya yang udah pake voice meter dan diedit nanti di Audacity. Kayak begini suaranya, kedengerannya bakalan bagus banget karena ya udah gue edit sedemikian rupa supaya sound quality-nya itu top notch banget dah. Jadi ini adalah yang pake fan tech leviosa dulu. Oke, yang sekarang adalah memakai fan tech lavalier MV1. Jadi ini gue colokin ke HP, ke HP Android aja. Karena gak tau kenapa gue masukin ke sound card laptop gue itu gak bisa. Tapi ternyata ini di HP bisa, jadi harusnya aman aja. Ini suaranya kayak begini. Nanti gue bakalan ngedengerin sendiri pas post production video ini mulai. Dan ya, beginilah suaranya. Oh iya, gue sama pengen nyoba sekalian. Gue klip disini dan gue gerak-gerak apakah antara ada suara kersek-kersek apa enggak. Kita coba aja ya. Jadi udah ada klip di jaket gue sekarang. Sekarang gue akan mencoba untuk gerak-gerak. Nih. Kita lihat nanti bakal ada suara kersek-kersek apa enggak. Selama gue gerak-gerak gini. Soalnya kemarin tuh bener-bener yang namanya gerak dikit tuh langsung srek. Gerak dikit, srek gitu. Kita lihat, gak tau. Kayak orang gila anjir nih kayak gini. Nah, nanti kita bakal lihat di post production-nya. Oke, jadi itu aja untuk sedikit review dari Fantec Lavalier MV1 ini. Ini sebenernya jujur aja dari gue ya. Karena gue gak dibayar sama siapapun untuk review ini. Apakah gue merekomendasikan barang ini? Tentunya iya. Karena ini klip-on yang gak terlalu mahal. Yang bisa kalian pakai untuk kebutuhan video-video kayak misalnya buat vlog-vlog biasa. Buat tugas kuliah, tugas sekolah. Atau bahkan bikin sesuatu yang semi-profesional sekalipun. Kalau misalnya kalian bisa kayak sound editing dan segala macem. Untuk mix sekelas 50 ribuan ini aja sebenernya bisa dielevate lagi dengan cara menggunakan sound editing ya kan. Overall, menurut gue ini sangat-sangat gue rekomendasikan untuk dibeli oleh kalian. Dan ya, sebagai adek dari Fantec Leviosa ini, gue sangat-sangat kagum dengan Fantec Lavalier MV1 ini. Oke, itu aja untuk video hari ini. Seperti biasa, link pembelian bakal di bawah, di deskripsi. Jadi langsung aja kalian cek. Kalau misalnya video ini membantu kalian dan kalian suka dengan video ini, silahkan like. Kalau misalnya kalian gak suka dengan video ini, silahkan dislike dan jangan lupa tinggalkan kritik atau saran di comment section di bawah. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang belum terjawab dalam video ini, silahkan tanyakan juga langsung di comment section di bawah. Jangan lupa juga subscribe ke channel gue untuk mendapatkan info-info atau video-video terbaru dari channel gue. Itu aja untuk video hari ini. It's been your boy, Tommy. And as always, peace out.